Sehingga saya rasa dari sisi keadilan kalau ini bisa memiliki usur untuk meringankan, saya rasa itu keliru. Terima kasih. Ini kalau saya tidak salah seperti itu. Nah kami berharap nanti dalam proses ini fungsi kami sebagai kuasa hukum korban tentu memastikan hak-hak dari korban. Apa saja hak-haknya yaitu untuk diungkap semuanya sedetail-detailnya fakta-fakta hukum, dihadirkan semua saksi fakta, ahli dan lain sebagainya. Termasuk hak-hak pemulihan kondisi anak korban ini. Tadi kan dari Paman David ini sempat bilang bahwa ada upaya untuk meringankan pelaku penganiayaan. Ini melihatnya gimana Mbak Mel? Ya kalau kita bicara sisi keadilan tentu dari sisi korban tentu saja tidak ada hal-hal yang bisa meringankan. Itu tidak menyentuh sisi keadilan. Kemudian kepada keluarga, masyarakat luas juga. Video yang tersebar itu kan sungguh-sungguh sangat keji ya. Sehingga saya rasa dari sisi keadilan kalau ini bisa memiliki unsur untuk meringankan, saya rasa itu keliru sekali. Begitu.